Intro Dilansir dari Portal Islam, Jenderal Gatot mengatakan Celaka jika rakyat dizalimi, tapi saya diam Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam Jika rakyat Indonesia dizalimi Sebagai seorang yang telah dianugerahi segalanya Gatot pun merasa punya kewajiban untuk tidak membiarkan jika rakyat Indonesia dizalimi Karena dalam ajaran agama sebut Gatot Dia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan Ketika membiarkan rezaliman meraja lela Jadi kalau rakyat Indonesia dizalimi Lalu saya diamkan celaka itu Ujarnya dalam program e-talk show TV1 Tadi malam Jumat 3 Mei Karena keyakinan agama yang saya anut Suatu saat di Padang Mahsyar Saya akan ditanya oleh Tuhan Hai Gatot, kamu diberi semuanya Lalu ada makhluk kecintaanku dizalimi Kamu diam Kamu takut dengan presiden Dengan pemerintah Takut dengan hartamu Tapi kamu tidak takut dengan saya Tamat kita Dikerak neraka kegasnya Dalam persempatan itu Gatot juga menilai Ada kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 Hal itu tampak dari banyaknya Dugaan kekurangan Yang terkuat Baik sebelum sedang Maupun setelah hari pencoblosan Terima kasih telah menonton!